Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Public Relations akan mempresentasikan topik yang berjudul Opini Publik dan Citra Perusahaan Untuk yang pertama Pengertian dan Jenis Opini Publik Opini Publik adalah Istilah opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu Menurut Santoso Sasto Putro istilah opini publik yang digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah besar orang Selanjutnya, Jenis-jenis Opini Yang pertama, Opini Individual Opini Individual merupakan pendapat seseorang mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat Yang kedua, Opini Pribadi Opini Pribadi merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial Yang ketiga, Opini Kelompok merupakan pendapat sekelompok orang mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak Yang keempat, Opini Minoritas merupakan pendapat dari orang-orang yang jumlahnya relatif lebih sedikit dari mereka yang terkait suatu masalah sosial baik yang pro dan yang kontra atau dengan pandangan lainnya Selanjutnya, Opini Mayoritas merupakan pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah sosial baik sebagai yang pro, kontra, maupun yang memiliki penilaian lainnya Selanjutnya, Opini Massa merupakan kelanjutan dari Opini Pabrik Opini Massa adalah pendapat seluruh masyarakat sebagai hasil dari perkembangan pendapat yang berbeda mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum Dan yang terakhir, Opini Umum merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum Secara sederhana, Opini Umum merupakan suatu pendapat yang diaminin oleh masyarakat pada umumnya Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Septiana Bismillahirrahmanirrahim Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Opini Publik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Anita Perihal macam-macam Opini Publik Menurut Henry Cantrell, yang dikutip oleh Sumirat dan Ardianto ada 15 pengaruh Opini Publik Yang pertama, Opini Publik sangat sensitif terhadap suatu peristiwa Yang kedua, Opini Publik sangat terpengaruh oleh suatu peristiwa besar dan akan surut jika peristiwa tersebut sudah mempunyai titik terang Yang ketiga, Opini Publik sangat terpengaruh oleh suatu peristiwa Untuk selanjutnya yaitu Pertanyaan verbal dan ditahatkan pengulangan hanya bisa dibentuk pada saat Opini terjadi Yang kelima, Opini Publik hanya bereaksi terhadap keadaan bukan mengantisipasi keadaan darurat Yang keenam, Opini hanya didasarkan kepentingan pribadi Yang ketujuh, Opini bersifat sementara dan hanya akan berlanjut jika kepentingan pribadi tersebut berpengaruh kepada Opini Yang selanjutnya, jika kepentingan pribadi sudah melekat sulit untuk mengubah Opini Untuk yang kesembilan, Opini berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah orang yang bersangkutan Yang kesepuluh, jika didukung oleh mayoritas yang lemah dan Opini publik yang kurang solid maka Opini dapat berubah sewaktu-waktu Yang kesebelas, pada saat kritis maka orang-orang akan sensitif terhadap kecakapan pemerintahannya Selanjutnya, orang-orang segan untuk menentang kekritisan dalam kepemimpinannya Untuk poin yang ketiga belas, Opini yang terbentuk akan lebih mudah dibanding-bandingkan untuk kepentingan pribadi Untuk yang ke empat belas, Opini publik sama dengan Opini individu Mudah dibentuk dan dapat mendapat perhatian publik jika didasari oleh keinginan pribadi Yang terakhir, Opini juga mengacu pada saat akal sehat dan cenderung mengemukakan Opini secara subjektif Untuk yang selanjutnya, yaitu pengertian dari citra perusahaan Saya akan lebih spesifik kepada arti dari citra itu sendiri Untuk arti dari citra itu sendiri, saya mengemukakan dari dua sumber yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga seorang ahli Untuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada empat artian dari citra Yang pertama, kata benda yang memiliki arti gambar, rupa, atau gambaran Yang kedua, gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk Yang ketiga, kesan mental atau bayangan virtual yang terbentuk Yang terakhir, data atau informasi dari potret udara untuk bahan evaluasi Untuk selanjutnya, yaitu tentang pengertian citra dari para ahli Yang saya kutip dari Sumirah dan Ardianto Kats mengumukakan bahwa artian dari citra yaitu Bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, atau suatu komite dan aktivitas Untuk poin selanjutnya, akan dijelaskan oleh Siska Bintang Permata Assalamualaikum Wr. Wb I will deliver a presentation about Macam-macam citra Bagaimana cara memperoleh citra dan juga apa itu fungsi citra Oke, langsung saja yang pertama yaitu macam-macam citra Macam-macam citra ini ada lima macam Yaitu satu, citra bayangan Citra bayangan ini adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya Citra ini cenderung positif, bahkan terlalu positif Yang kedua, citra yang berlaku Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi Dan biasanya citra ini cenderung negatif Yang ketiga, citra harapan Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen Dan citra ini lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada Walaupun dalam kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga merepotkan Namun secara umum yang disebut sebagai citra harapan itu memang sesuatu yang berkonotasi lebih baik Oke, yang selanjutnya yaitu citra perusahaan Citra perusahaan adalah citra dari organisasi secara keseluruhan Jadi bukan hanya tentang citra atas produk dan pelayanannya saja Tapi citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal, yaitu hal-hal positif Yaitu yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan Antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan Terus gemilang dan keberhasilan-keberhasilan di bidang keuangan Dan yang terakhir adalah citra majemuk Citra majemuk adalah setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan juga pegawai Nah, masing-masing unit dan individu tersebut memiliki perangai dan perilaku tersendiri Sehingga secara sengaja atau tidak Mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi dan perusahaan secara keseluruhan Oke, yang kedua adalah cara memperoleh citra yang baik Bagaimana sih cara memperoleh seorang public relation dalam memperoleh citra yang baik? Yaitu, menciptakan public understanding atau pengertian public Yang kedua, public support atau adanya unsur dukungan dari public terhadap organisasi kita Yang ketiga, public confidence yaitu adanya kepercayaan public terhadap organisasi kita Yang keempat adalah public cooperation, adanya kerjasama dari public terhadap organisasi kita Lalu, apa saja sih fungsi citra itu? Nah, menurut Kanaidi, citra perusahaan atau organisasi memiliki beberapa fungsi yaitu Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal Citra positif memberikan kemudahan bagi perusahaan atau organisasi Untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya Yaitu selanjutnya, sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan atau organisasi Citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil atau kualitas teknik atau fungsional Sedangkan citra negatif dapat memperbesar kesalahan tersebut Yang selanjutnya, yaitu sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan perusahaan Lalu yang keempat, mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal citra perusahaan organisasi yang kurang jelas Dari nyata mempengaruhi sikap karyawan terhadap perusahaan atau sikap anggota terhadap organisasinya Sekian yang dapat saya sampaikan dari ketiga poin tersebut Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb